Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi teman-teman di video saya yang terbaru Hari ini saya akan coba membahas salah satu topik yang baru saya pelajari juga sebenarnya Tapi kenapa saya share juga ke teman-teman Karena harapan saya dengan saya share kembali ke teman-teman Ini akan menambah pengetahuan saya dan juga pemahaman saya terkait dengan topik yang mau saya bawa kali ini Nah sebelum kita bahas ke topik apa yang saya sampaikan Silahkan teman-teman boleh subscribe dulu Atau please share, like, atau komen untuk teman-teman lain Supaya kita bisa sama belajar ya teman-teman ya Nah teman-teman kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan juga Jangan lupa silahkan aja langsung chat di inbox di bawah Atau bisa kirim email ke saya Nanti akan ada alamat email yang saya sampaikan Oke, baik Hari ini saya mau membahas mengenai business model kanvas Jadi ini salah satu model yang seperti apakah itu business modelnya dan juga bagaimana caranya Saya akan coba share menggunakan materi slide yang saya tampilkan ya Artinya saya akan coba jelaskan pelan-pelan ya buat teman-teman Jadi business model kanvas ini adalah merupakan template dasar dari sebuah strategi manajemen Yang digunakan dalam memulai rancangan awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada Jadi kalau misalkan teman-teman punya bisnis baru dan kemudian ingin mengembangkan kira-kira strategi apa saja sih yang perlu diterapkan ke depannya seperti apa Yang biasanya dengan model kanvas ini Business model kanvas ini akan masyarakat membantu Dan juga apabila teman-teman ingin mengembangkan bisnisnya Dengan model bisnis kanvas ini juga teman-teman bisa sangat mantap sekali Dalam menerapkan strategi strategi apa saja sih yang perlu diterapkan di kemudian hari Jadi komponennya sendiri kalau teman-teman nanti lihat di kanvas ini atau di business model kanvas ini Itu ada beberapa item ya Pertama ada customer segment, ada value proposition Kemudian ada channels, ada revenue stream, customer relationship, key activities, key resources, key partnership, dan juga cost structure Nah seperti apa artinya nanti saya jelaskan satu per satu ya Jadi kalau kita gambarkan dalam satu model, satu kanvas seperti ini Jadi business model kanvas ini biasanya akan terbagi kotak-kotak tabel seperti ini Ya posisinya juga akan dibagi seperti ini Dari mana bergeraknya sebenarnya cukup mudah teman-teman Kalau teman-teman nanti misalkan berpikir Dari mana sih kita harus mulai ininya bergerak untuk berpikir atau secara membuat strateginya Atau mencari turunan-turunan dari penerapan strategi ke depannya seperti apa Ya masing-masing biasanya yang perlu kita ketahui urutannya adalah pertama dari sini dulu Kita lihat dari value-nya dulu nih teman-teman Value propositionnya apa Kemudian nanti bergerak ke customer segment di sini Ya bergerak di customer segment di sini Dan setelah itu bergerak ke kiri Ya dari sini ke sini Dari channel, kemudian juga dari customer relationship Kemudian ke key activities, kemudian ke key resources Ke key partners, ke structure baru ke revenue streamsnya Jadi cara berpikir adalah begitu teman-teman Kita lihat dulu value-nya apa dari business tersebut Kemudian customer segmentnya siapa sih Si business ini nih Atau business teman-teman itu customer segmentnya siapa Kemudian baru bergerak ke customer relationshipnya Apa cara teman-teman untuk mengembangkan hubungan dengan customernya Channelnya apa saja yang digunakan Kemudian aktivitas yang dilakukan sebagai key activities sehari-hari seperti apa Dan juga siapa yang menjadi key resourcesnya Apakah SDM atau alatnya Atau toolsnya Atau apapun itu yang bisa disebutkan Dan partnernya siapa Teman-teman kira-kira akan berpartner dengan siapa Dan ini biasanya juga penting untuk dituliskan di sini Sehingga kita bisa memahami Kira-kira ekosistem siapa saja sih yang bisa membantu kita Ya kalau kita ingin mengembangkan business kita Dari sisi si business model kanvas ini Dari situ kita berusaha menurunkan kira-kira akan muncul nih Kos yang akan keluar seperti apa saja sih yang akan muncul Biaya-biaya yang akan keluar ya Biasanya akan apa saja Dari tiga hal ini Ya tentu kita bisa menentukan nih Biaya SDM misalkan Atau biaya alatnya Atau biaya mesin Biasanya di sini ada Ya bisa kita turunkan di sini Setelah itu berusaha tentukan Dari kegiatan kita Itu biasanya akan munculkan revenue dari mana Apakah dari interaksi jual-belinya Atau dari interaksi Apa ya Sewa atau jual-beli tadi Atau misalkan rental alat kita Atau misalkan dari jasa yang kita berikan dan lain-lain Nah kita turunkan di sini Jadi kita tahu dari mana kita bisa mendapatkan Dari sisi revenue Nah itu setelah singkatnya teman-teman Kalau kita cek lagi di halaman berikutnya Jadi kalau misalkan Tadi teman-teman sudah saya jelaskan pelan-pelan Terkait dengan Dari mana kita berpikirnya Kemudian arahnya kemana Nah intinya dari sini nih Teman-teman bergeraknya dari tengah Value promotionnya seperti apa Setelah itu baru ke customer segment Customer relationship Ke channel Kreativitis Key resources Key partners Constructure dan revenue stream Jadi bergeraknya gitu ya teman-teman ya Nah Apa saja sih yang perlu kita pikirkan Yang kita tuliskan di sini Ini sudah saya berikan nih Nah teman-teman bisa print screen Misalkan dari video saya Dan nanti bisa Teman-teman bisa isi sendiri Kira-kira apa saja yang akan kita tuliskan di situ Ya Misalkan Satu persatu ya Saya jelaskan ya Misalkan begini Ini saya akan coba jelaskan satu persatu ya Mulai dari Value proposition kita Nah misalkan nih Kita sedang mengevaluasi Bisnis kita Misalkan kita bukan usaha kopi gitu ya Toko jual kopi Ya yang biasa Lagi hitnya sekarang Kedekopi misalkan Apa manfaat yang ditawarkan di situ Nah teman-teman tuliskan Kira-kira value-nya apa saja Yang bisa kita Sampaikan Ke Calon customer kita Misalkan Harga murah Di atas Harga satel Tapi di bawah starbuck Misalkan Apa nilai lebihnya Misalkan lokasi kita Ada jaringan wifi-nya Ada lokasi tempat duduk yang nyaman Mejanya juga enak Buat kerja Buat ngobrol Buat main Nah itu kita sampaikan Lebihnya Lokasi kita juga enak Tempat parkirnya juga Memadai Misalkan begitu Kemudian Customer seperti apa Yang perlu kita puaskan Nah kita berpikir nih disini Kalau kita Dengan harga segini Biasanya Atau tempat Tempat kita seperti ini Kira-kira Siapa yang cocok Customer kita Misalkan anak muda Anak muda Usia Remaja ke bawah Misalkan Ya karena Harga murah Misalkan kan Anak-anak Sekolah Anak kuliahan Misalkan Atau orang Bekerja yang masih Single gitu Yang memang Lebih sering nongkrong Biasanya dengan temen-temennya Nah kita Lihat Mereka ada kebutuhan yang apa Misalkan mereka butuh Misalkan Ada tambahan makanan Ada tambahan kue Atau misalkan Buat Makan berat Itu Kita sampaikan disitu Kira-kira value-nya kita apa Toko Toko kopi kita Kita gak sejarah jual kopi Misalkan Tapi itu jual yang Apa Kenyamanan dan lain-lainnya Kemudian pengaruhnya Ke channel dan customer relationship Nah channel dan customer relationship Itu nanti akan saya jelaskan Apa channel dan apa itu customer relationship Tapi intinya Value ini perlu menyambung Kepada channel dan customer relationship nanti Karena Kalau kita sudah menawarkan value kita Tentu kita bisa memikirkan Bagaimana cara kita berhubungan dengan Channel kita Atau customer kita Begitu ya Baik kita selanjutkan Customer segment kita siapa sih? Tadi mungkin kita sempat bingung Karena kita gede kopi Dengan harga yang Murah Menengah ke bawah Berarti customer kita Misalkan kita tetapkan Anak muda Anak muda ini Segmennya berarti menengah ke bawah Ya misalkan Yang tidak terlalu Jet set lah Yang punya Biaya banyak Untuk belajar di tempat kita Kita teruskan disitu Customer segment kita Atau menentukan tuh Untuk langkah-langkah selanjutnya Dan kemudian Kita tentukan lagi Channel kita apa Sarana untuk menyampaikan Value proportion kita Ke customer segment Channel kita Biasanya menggunakan apa Bisa Entah itu social media Atau misalkan materi Media mulut ke mulut Misalkan setiap kali ada orang Belanja ke kita Kemudian kita minta Dia menyampaikan ke teman-temannya Atau memberikan review Terhadap lokasi tempat Kopi kita Misalkan Atau memberikan Code voucher Misalkan Untuk dia belanja Dia kebelanja yang ketiga atau empat kali Mendapatkan diskon dan lain-lain Nah itu bisa disampaikan Dengan itu Kita bisa memberikan Apa ya Iklan gratis Buat ke teman-temannya Buat ke teman-temannya lagi Menyampaikannya ke sana Jadi kita mempunyai channel Jadi channel yang kita Selain social media Atau dengan kita Beriklan di social media Dan juga kita bisa Bisa melakukan Tanpa membuat flyer Atau poster kecil-kecil Yang kita bagikan Tapi itu juga bisa Melalui mulut ke mulut Dengan bantuan para customer Yang mungkin Pernah berkunjung ke tempat kita Kemudian Customer relationship Kita juga harus memikirkan Setelah dia menjadi customer kita Apa nih Cara-cara kita Untuk menjalin Ikatan dengan pelanggan kita Supaya mereka betah Dan bisa kembali lagi Datang kita Ya tentu Dengan adanya Tadi Voter diskon Atau dengan kunjung Berapa kali Dia bisa Mendapatkan diskon Atau dia mengajak temannya Dia mendapatkan Harga diskon juga Atau dengan dia Membuat suatu acara Misalkan bikin acara Apa ya Kejak kelompok Atau ulang tahun Atau misalkan apa Bikin dengan dia Mendapatkan harga khusus Nah itulah cara-cara Kita membeli Menjalin Supaya ikatan kita Dengan pelanggan kita Tidak hilang Atau misalkan Kita bisa mengenal Dia lebih jauh Kita jangan Misalkan dia datang Kita sapat Kemudian juga kita Kita berikan dia Pelayanan yang Maksimal dan optimal Sehingga dia merasa nyaman Nah itu kita berikan Di situ Dan misalkan Dia ada masukan apa Kita kemudian Perbaiki layanan kita Nah itu juga Salah satu caranya Ya teman-teman Kemudian kalau Langkah selanjutnya Ini aktivitas kita apa Nah kita sudah menentukan Tadi value-nya apa Bagaimana cara Menjalin hubungan Dengan customer seperti apa Dan kira-kira Aktivitasnya apa saja Nah tentu Kira-kira ini Kira-kira ini Kira-kira ini utama Yang pertama Tentu Kualitas dari copy kita Jangan sampai menurun Bahkan kalau bisa meningkat Dengan harga yang Mutu yang bagus Harga yang juga Apa ya Proposional Gitu ya Dan juga Kira-kira kita apa Misalkan mempromosikan Ke Tempat-tempat lain Misalkan Nah kemudian Dalam jualan Misalkan kita juga Perlu adanya Suatu kegiatan Misalkan Ada layih musik Misalkan ya Misalkan kalau tempat-tempat Ada layih musik Atau kita pasang Ada Apa Lantuan lagu Dan juga mungkin Bisa memberikan Dark games Atau misalkan catur Jadi kayak Layanan Games-games Yang bisa kita berikan Yang misalkan Kita pinjamkan Ke mereka Seperti itu Jadi Kegiatan-kegiatan utama Yang intinya Membuat customer kita Nyaman Di tempat kerja kita Kemudian Sumber dayanya Apa saja nih Kisah-kisah Misalkan Ya tentu disini adalah Si SDM itu sendiri Yaitu misalkan Baristanya Memang harus mumpuni Atau misalkan Waiternya Juga orang yang ramah Dan juga misalkan Dia Suka melayani Dan juga Gak pernah bete Senyum Misalkan begitu Kita perlu sampaikan Kita perlu perhatikan Karena kalau enggak Orang gak akan nyaman Kan datang kita Ah yang jual bete Gak bisa begitu Gak menyenangkan Tentu mereka gak akan Baik lagi ke kita Nah kemudian Bentuknya macam-macam Kain manusia Kita juga ada teknologi Misalkan tadi Orang gak perlu bayar Dengan uang cash Misalkan mereka lupa Bahwa uang cash Yang kita Kita mudahkan Dengan adanya Bayar dengan Cashless Misalkan dengan Chris Dengan Mesti di edisi Dengan debit Dengan kredit Misalkan begitu Nah itu kan jual cukup baik Atau Dengan program Kerjasama dengan Channel lain Misalkan Kerjasama dengan Marketplace Dengan Misalkan dengan Ya anggap benar Dengan go food Grab food Atau dengan Yang lainnya Misalkan seperti itu Sehingga Kita memberikan kemudahan Nah tentu itu juga Menjadi kira sosial kita kan Yang mendatangkan Customer dengan Dengan cepat Dengan adanya Dan juga dengan Dengan grab Dengan gojek Misalkan Dengan layanan Marketplace Sehingga kita bisa Akusisi Pelanggan yang ada Di go food Dan di grab food Untuk belanja Di tempat kita Seperti itu Jadi memang Kita kerjasama itu Untuk mendatangkan Customer yang lebih banyak lagi Jadi bukan berarti Kita kerjasama dengan Bagian lain itu Menguntungkan Pihak mereka saja Tidak Tapi Seharusnya kita ambil Juga kunjungan Buat pihak kita Ya mungkin dengan Harga Lebih tinggi Misalkan juga Karena mungkin Kalau di aplikasi tersebut Ada semacam Biaya-biaya Begitu ya Ya kita tinggal Sesuaikan saja Kita mau naikin yang mana Dan kita juga Mau sesuaikan yang mana Sehingga Kita bisa mendapatkan Minimum solution Sehingga kita customer Dapat lebih banyak Lebih luas jaringannya Dan juga yang datang Ketika toko kita Juga lebih banyak Nah kira-kira seperti itu Ya Jadi semuanya akan mendapatkan Jadi memang Partnership ini Sangat dibutuhkan Saat ini Atau contoh paling gampangnya Kerjasama dengan mesin edisi Kan biasanya ada tuh Beberapa Bank yang tertarik Juga menitipkan Edisi ke kita Sehingga orang dapat Bayar yang mudah Dengan cashless Dengan menggunakan Mesin tersebut Dengan bank tertentu Misalkan Itu juga cukup baik Untuk menentukan Partnership kita Dengan lembaga-lembaga Atau vendor-vendor Tertentu Kemudian Setelah itu Kita tentukan nih Biasanya apa sih Cost-strukturnya Yang akan dikeluarkan Ya Komposisi biayanya Itu apa saja sih Yang biasanya Keluar Untuk menentukan bisnis Tentu tadi Biaya Beli kopinya Yang bagus Kemutunya Kemudian Biaya Tenaga kerja SDM Tentunya Biaya sewa lahan Misalkan kita sewa Atau listrik Bayar sewa listrik Bayar air Bayar kebersihan Dan juga mungkin Yang lain-lainnya Yang mungkin Teman-teman bisa hitung tuh Biasanya Keluar biaya apa saja Kemudian Dibuat Se-efficient mungkin Mungkin Dari sisi Tenaga kerja Sekian dulu Nanti kalau misalkan bertambah Semakin lebar Semakin banyak Segmen customernya Tambah lagi Kerjanya Seperti itu Teman-teman harus bisa Menentukan tuh Supaya teman-teman bisa Memperkirakan Kira-kira dengan BASKian Kapan akan BIP Kapan akan balik modal Dengan modal yang Teman-teman sudah keluarkan Nah terus terhitungkan Terhitungkan teman-teman Dari awal Dan terakhir adalah Revenue stream Ya Nah disini Biasanya Aktik perang harga Itu sangat penting Teman-teman Sekarang Nata-nata Kalau harga kopi Mungkin di harga 18 Sampai 20 ribu dah Kamen Sudah biasa Nah teman-teman jangan sampai Harga di atas itu Atau di bawah itu Ya teman-teman harus berani Pasang harga yang memang Pas Dengan biayat yang tadi Cost structure-nya Ya teman-teman harus berani Menentukan Karena kalau misalkan teman-teman Kemahalan Takutnya si pelanggan Ah disini lebih mahal Lebih ada tempat yang lain Mendingan ke tempat yang lain aja Jangan seperti itu Atau Ah disini lebih murah Tapi kok rasa kopinya malah gak enak Nah jangan seperti itu juga Jadi teman-teman harus hati-hati disini Karena Perang harga Sangat menentukan Teman-teman Terutama kalau Bicara masalah Mutu kualitas dan kenyamanan Ya Apalagi toko kopi Kemudian Revenue model seperti apa nih Bentuk pendapatannya Apakah Teman-teman Menjual harga satu kopi Dan langsung mendapatkan keuntungan Atau sekian kopi Gelas Baru mendapatkan keuntungan Atau kerjasama Dengan pihak lain Baru mendapatkan keuntungan Kan macam-macam tuh teman-teman Biasanya kan begitu Kita bisa Bungling dengan beberapa Partnership kita Kemudian Customer-nya membayar untuk apa Biasanya Nah mereka biasanya Membayar untuk Misalkan Selain kopi Mereka bayar untuk Wifi Biasanya kan Atau kenyamanan Tempat kerja Tempat kita duduk Tempat kita ngobrol Nah itu seperti hitung kan Harganya Kalau misalkan dirasa Harganya terlalu murah Ya jangan diberikan terlalu murah Karena teman-teman Berani memberikan tempat yang nyaman Untuk memberikan mereka Kenyamanan Dan sehingga Sukur-sukur Mereka akan bisa beli lagi Sehingga dalam jangka waktu tertentu Mereka bisa beli Satu, dua, sampai lima glass Misalkan Dalam satu waktu Nah itu juga Terlalu menguntungkan Bagi kita Dan juga Manfaatnya juga disampaikan Dari customer tersebut Dengan harga yang dibayar Mereka dapat apa saja Nah itu harus Harus ketahuan tuh Apa saja Karena itu akan menentukan Revenue stream kita Gitu teman-teman ya Nah itu Penjelasan singkat Dari masing-masing item Yang biasa Yang muncul di Business Model Canvas kita Nah kemudian Kalau saya contohkan Di beberapa Perusahaan besar Ini saya ada beberapa Contohnya Teman-teman bisa Saya ngambil Di Google gitu ya Teman-teman bisa cek Sendiri Materi ini Dan bisa screenshot Sehingga teman-teman bisa Mendapat gambaran Gimana cara membuat Business Model Canvas Ini BMW Perusahaan otomotif Mereka menentukan Value seperti ini Kemudian customer segmentnya Juga seperti ini Customer relationshipnya Begini Channelnya begini Kemudian key activitiesnya Begini Key resourcesnya Begini Key partnersnya Begini Kemudian konstruksinya Begini Dan revenue stream Gitu ya Kemudian kalau misalkan Facebook atau SNS Ini seperti ini Caranya Mereka membuatnya Seperti ini Dan biasa Diberikan warna yang berbeda Itu untuk menentukan Sebagai mana pentingnya Biasanya begitu Kalau misalkan Nah ingat ya teman-teman Biasanya membuat Business Model Canvas ini Biasanya berbarengan dengan Beberapa Key person Yang ada di perusahaan tersebut Jadi gak cuma sendirian Nah jadi saran saya Kalau teman-teman ingin Buka usaha Atau ingin Mengembangkan usaha Ya ajaklah Rakan kerja teman-teman Atau partner teman-teman Untuk berpikir bersama Untuk menentukan Bagaimana Mengisi dari Business Model Canvas ini Sehingga tidak sendirian Teman-teman Nah ini kan Menarik ya Ada warna yang berbeda Jadi kita tahu Mana yang penting Mana yang memang Kita bisa dahulukan Mana yang bisa kita Kesampingan Setelah belakangan Gitu ya Dan ini Retails Yang tradisional Mereka cukup Cukup Contensional sekali Kalau teman-teman Misalnya disini Contohnya Kemudian ini ada Contoh dari Uber Uber itu transportasi Ini ya Online Kalau misalkan di Indonesia Mungkin sudah tidak ada Karena sudah di Acquisition Nah ini juga terlihat nih Disini mereka Bikinnya seperti apa Revenue streamnya pun Seperti apa Gitu ya Nah ini Mereka sudah dibuatkan Dengan cukup rapih Dan juga matang Ini Skype Ya teman-teman Menarik ya Dari tampilannya Mereka bikinnya seperti ini Nah ini Sebenarnya juga membuat kita Semakin bisa berpikir Out of the box Teman-teman Karena dengan adanya Business Model Canvas ini Kita bisa menentukan Strategi map Bagi si perusahaan tersebut Atau usaha kita Mau seperti apa Kedepannya Ya Baik Teman-teman Semoga gambaran Yang saya berikan ini Cukup jelas Buat teman-teman Jadi Nanti apabila Teman-teman ingin Buka-buka lagi Mengenai Business Model Canvas Silahkan Dan misalkan Saya ada salah Teman-teman bisa Sampaikan juga Di inbox Di bawah Di bawah sini Dan kita bisa Diskusi bareng Teman-teman Dan terima kasih Sudah bisa Meninggarkan video saya Kali ini Dan semoga cukup Bermanfaat teman-teman Sampai ketemu lagi Dan jangan lupa Subscribe teman-teman Like Share Dan komen Ya Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax